Hai selamat datang di channel youtube saya Marcel Wan Apa kabar kalian semuanya Dan tentunya senang sekali di sore hari ini Saya masih bisa membuat video untuk kalian semua Dan di video kali ini, ini juga by request Yang paling banyak juga dari penggemar youtube saya Yang kemarin ngomong ke saya Yang DM juga banyak Ngomong ke Marcel, tolong ramalkan apakah Raffi Ahmad Sakitnya akan sembuh dan lain sebagainya Banyak pertanyaan seperti itu Tentang Raffi Ahmad, karena idolanya itu Sangat sayang sekali sama Raffi Ahmad Dan nanti saya akan meramalkan Tentang itu semua Tapi sebelumnya, sebelum saya mulai videonya Sebelum saya mulai ramalannya Kalian jangan lupa di klik dulu tombol subscribe di buah sini Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru Karena setiap harinya saya akan upload terus video terbaru Dari jam 2 siang maupun jam 3 sore Jadi buat kalian yang belum subscribe Langsung subscribe sekarang juga Saya tunggu teman-teman Dan buat kalian juga yang pengen diramal secara pribadi Kalian boleh menanyakan apapun juga Yang pengen kalian tanyakan Mungkin tentang pekerjaan kalian Rezeki, jodoh, karir, kesehatan Atau apapun juga Langsung aja DM ke Instagram saya Di Atmarchelwen Kalian boleh menanyakan apapun juga Yang pengen kalian tanyakan Pasti saya akan bales teman-teman Walaupun dari kemarin banyak yang belum dibales Sabar aja ya Walaupun setiap harinya Saya harus meluangkan waktu saya Untuk membalas satu persatu Jadi kalian yang belum dibales Sabar aja Pasti saya akan bales teman-teman ya Jadi yang pengen diramal secara pribadi Langsung aja DM ke Instagram saya Di atmarchelwen Dan jangan lupa di follow juga ya teman-teman Oke Kalau udah di klik tombol subscribe Dan juga klik tombol loncengnya Saya akan langsung mulai teman-teman Raffi Ahmad ini memiliki Sodiak Aquarius Sodiak Aquarius ini memiliki karakter Yang pertama orangnya itu Memiliki selera humor yang tinggi Orangnya percaya diri Orangnya itu Rajin dan giat sekali dalam pekerja Dan yang jelas Raffi Ahmad ini Tipe orang yang sangat setia sekali ya Terhadap pasangannya dan juga keluarganya Karena saya juga kenal dengan Raffi Pernah ke rumahnya bareng juga Pernah shooting bareng juga Jadi Karakter Raffi Ahmad ini Orangnya sangat humoris sekali Sangat humoris Sangat periang Dan kalau saya bilang Jiwanya memang jiwa entertainment Atau jiwa apa ya Artis ya Jadi kalau misal Setiap bangun tidurnya Sampai dia tidur lagi malam itu Setiap harinya akan Istilahnya akan ada di kamera terus Bahkan Aktivitas sehari-harinya Banyak semua orang bisa tahu Aktivitasnya Vlog-vlognya juga Karena Setiap hari itu penuh Jadwal shootingnya Baik di TV Maupun di Youtube Maupun di iklan Maupun di mana pun juga ya Jadi kelelahannya itu Sangat luar biasa Kalau saya lihat Raffi Ahmad Seperti itu Tapi itu memang sudah menjadi Jiwanya ya Sudah menjadi soul-nya Raffi Ahmad Menjadi seorang artis ya Makanya idolanya pun banyak Fansnya juga banyak Jadi banyak mengeluarkan suara Harus teriak-teriak Karena host juga ya Harus teriak-teriak Jadi lama-kelamaan mungkin Bermasalah di bagian Kita suaranya Jadi nanti saya akan meramalkan Apakah Raffi Ahmad Tentang kesehatannya ke depan Bagaimana Karena banyak yang sayang Sama Raffi Ahmad Untuk meramalkan Ya kemarin banyak Ngomong ke saya juga Nanti saya akan meramalkan Teman-teman Dan yang jelas Raffi Ahmad itu Orang yang sangat priang sekali Yang sangat ramah sekali Walaupun Raffi Raffi adalah artis yang Luar biasa ya Artis yang bisa dibilang Sangat terkenal sekali Tapi dia gak sombong Sama orang baru juga Mudah akrab Ya jadi Orangnya itu Bisa membangun Relasi bisnis dengan baik ya Saya lihat seperti itu Untuk karakternya Raffi Ahmad Dan yang jelas Nanti saya akan membuka Kartu Tarot Seperti biasa Nanti saya akan ambil Dua kartu dari sini Dan saya akan mengertikannya Satu persatu Untuk kesehatan Raffi Ahmad Di kemudian hari teman-teman Ya karena banyak yang penasaran Dari kemarin Jadi saya akan meramalkan Saya akan acak dulu teman-teman Oke saya acak dulu Dan Nanti saya akan artikan Satu persatu ya Yang pengen diramalkan Langsung aja DM Ke Instagram saya Di atmarcelwen ya Dan langsung aja Kartu yang pertama Untuk Raffi Ahmad Ya Kartu yang pertama adalah Balik Eight of Cups Teman-teman Kartu yang pertama adalah Eight of Cups Yang artinya adalah Delapan Piala Ya Delapan Piala Jadi Saya sering sekali Bilang di Channel Youtube saya Bahwa angka delapan itu Merupakan angka yang baik Di antara angka-angka yang lainnya Teman-teman Karena angka delapan itu Tidak memiliki patahan Terhadap angka tersebut Beda dengan angka-angka yang lain Contohnya Angka satu Itu memiliki patahan Angka dua Itu ada patahannya Angka tiga Jelas ada Angka empat Di bawahnya ada Angka lima Ada Enam ada Tujuh ada Dan angka delapan itu Angkanya itu Nyambung terus teman-teman ya Jadi angka delapan itu Memiliki Angka yang baik Menurut saya Angka sembilan Juga ada patahannya Jadi ini Kartunya adalah Eight of Cups Delapan piala ya Piala itu Dilambangkan oleh suatu Perasaan bisa Oleh suatu Rezeki juga bisa Jadi angka delapan itu Baik Jadi kalau saya bilang Untuk kesehatannya Raffi Ahmad Di kemudian hari itu Kemungkinan sembuhnya itu Tinggi teman-teman ya Kemungkinan sembuhnya itu Tinggi Karena ini Simbol baik Untuk kesehatannya Raffi Ahmad Di kemudian hari ya Untuk Apa Aktifitasnya juga Ini adalah aktivitas yang Baik juga Walaupun banyak aktivitas Jadi Apa Akan lebih baik Itu kalau misal Bisa diatur Pola istirahatnya Pola makannya Pola Apa ya Terutama istirahat sih ya Jadi kalau Kecapaian itu Memang membuat Badan kita menjadi Kadang-kadang lemes Gak bersemangat Dan lain sebagainya Jelas pola istirahat Terus diatur Cuma kedepan ini adalah Kartu yang positif Untuk kesehatannya Raffi Ahmad Di kemudian hari ya Ini adalah lambang yang positif Delapan itu Angka yang baik Jadi Baik untuk kesehatannya Di kemudian hari Kalau saya lihat Seperti itu teman-teman Ini di kartu yang pertama Nanti saya akan ambil Kartu yang kedua Apakah kartu yang kedua Sama melambangkan Tentang Cups juga Tentang angka delapan juga Atau yang lainnya Nanti saya akan buka kartunya Dan saya akan Acak dulu Seperti biasa Nanti saya akan Ambil kartu yang kedua Untuk kesehatan Raffi Ahmad Saya akan acak dulu Dan langsung aja Saya mau ambil kartu yang kedua Kartu yang kedua adalah Apa ini Six of sword Teman-teman Kartunya adalah Six of sword Artinya adalah Enam pedang Ada enam pedang Ada seseorang yang sedang Di atas kapal Dan di depannya itu Ada enam pedang Pedang ini bisa diartikan sebagai Suatu ketajaman pikiran Juga bisa Bisa diartikan sebagai Simbol waspada Juga bisa Jadi disini ada enam pedang Jadi Ini Merupakan simbol waspada Untuk Raffi Ahmad Jadi ya Yang tadi saya bilang juga Walaupun kesehatannya Saya ramalkan Di kartu yang pertama Baik Ini Kesehatan Raffi Ahmad Ini benar-benar harus dijaga Dalam pola istirahat Pola makan Pola Aktifitasnya Sehari-hari Harus bisa mengatur Jangan sampai Dalam waktu 24 jam Hanya istirahat 2 atau 3 jam Itu kadang-kadang Membuat Badan kita Menjadi lelah Letih Jadi gak bersemangat Jadi gak bergairah Karena kalau orang kecapaian Itu juga Mempengaruhi Pita suaranya Suaranya jadi serak Begitupun juga Sama yang lainnya Juga pasti mengalami Kayak gitu Saya pun seperti itu Kalau misalnya Saya lagi banyak show Banyak acara Sulap juga di luar sana Saya itu Kalau misalnya show Sehari sampai 2 atau 3 kali Itu pulang-pulang Perti suara saya Langsung habis Ngomongnya itu Udah langsung serak Teman-temannya Gak bayangin Kayak apa Raffi Ahmad Sampainya ya Walaupun Raffi Ahmad Itu setiap hari Teman-teman Setiap hari itu Dia harus syuting Dari pagi Bangun tidur Sampai malam lagi Besoknya lagi Seperti itu Sampai malam lagi Bertahun-tahun Benar-benar harus waspada Akan kesehatannya ke depan Yang jelas ini adalah Simbol Untuk waspada Untuk kesehatannya Kalau saya lihat Di kartu yang pertama ini Memang kartu yang Positif Kartu yang baik Karena Ad of cup ini adalah Labang yang positif Untuk kesehatannya Raffi Ahmad Dan yang kedua ini Memang harus benar-benar Dijaga Dijaga dalam Pola makan Mungkin makan Gak boleh sembarangan Kurangi makanan-makanan Yang mengandung minyak tinggi Yang mengandung kolesterol tinggi Itu mungkin dikurangi Karena minyak juga bisa Membuat Suara kita jadi Gak bagus juga Atau menjadi serak juga Gorengan-gorengan juga Terutama Dan yang jelas Pola makannya harus Teratur dan pola istirahat Jangan sampai telat makan Jangan sampai telat istirahat Ataupun kurang Kalau kurang istirahat itu juga Dapat mempengaruhi Kesehatannya Karena kalau Orang biasanya Istirahatnya kurang itu Bangun tidur itu Rasanya gak fresh Rasanya gak fresh Terus jadi Suara pasti terganggu Gak enak Terus kantong mata Jadi tebel Nah kalau saya lihat Rafi Ahmad ini Kesehatannya baik Dan kalau kemarin Fan-fansnya nanya Bagaimana Rafi Ahmad Kedepan kesehatannya Apakah akan baik Saya jawab Iya akan baik Akan sehat kembali Dan akan kembali Ke dunia entertainment Kalau saya bilang di video yang lalu Yaitu akan kembali Dan akan menghibur lagi Karena banyak fan-fansnya juga Yang kangen Yang pengen melihat Rafi terus Setiap harinya Dan juga Nagita dan juga Rapotter juga Banyak yang kangen Sama Rans Yang jelas Oke yang kemarin Pengen diramalkan Tentang Rafi Ahmad Sudah saya ramalkan Di video kali ini Dan buat kalian juga Yang pengen diramal Secara pribadi Kalian langsung aja DM ke Instagram saya Di Kalian boleh menanyakan Apapun juga Yang pengen kalian tanyakan Tentang pekerjaan kalian Rezeki Karir Kesehatan Jodoh PDKT kalian Sama pasangan Atau apapun juga Langsung aja DM ke Instagram saya Di Oke dan kalian Boleh tulis komen juga Siapa yang harus saya ramalkan Untuk next episode Kalian punya artis favorit Atau selebriti Dola kalian Langsung aja Komen di bawah sini Kalian boleh request Suara terbanyak Pasti akan saya buatkan Videonya di channel Youtube saya Oke sekian video saya Terima kasih banyak Kalian udah nonton video saya Jangan lupa like Comment share And subscribe juga Dan jangan lupa Diklik tombol loncengnya Agar kalian selalu Mendapatkan notifikasi Ketika saya upload video terbaru Sukses terus Buat kalian semua Dan semoga kalian bisa Meraih apa yang kalian impikan Nama saya Marcel Wen Sampai jumpa Di video-video selanjutnya